Tujuh tahun bukan waktu yang singkat dan banyak hal yang telah terjadi di sepanjang waktu itu. Hati sudah sama-sama menyatu dan ikatan batin pun sudah begitu kuat. Dan berpisah setelah tujuh tahun tentunya bukan hal yang mudah. Ada yang menangis tak mampu menahan kesedihannya. Ada juga yang hanya menundukkan wajah dan hanya mampu menangis dalam hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyajikan acara perpisahan pengawas kemenak Lotim NTB untuk wilayah Kecamatan Labuan Haji di NTS NW Dusuntelia. Dari ujung pulau lombok saya sajikan hanya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah adalah cara kita yaitu takat pengantar. Karena malam ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah ingin memberikan sedikit pengantar kepada Bapak, Ibu guru yang berada di Yayasan. Ingin memberitahukan bahwa pada kesempatan ini tugas Ibu pengawas kita menjadi pengawas di Kecamatan Labuan Haji akan berakhir. Sudah berakhir sebenarnya di tanggal 3 Januari kemarin. Namun saya akan tetapi walaupun Bunda tidak bertunggungan di sini, Insya Allah akan tetap dihenti. Kata-kata perpisahan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu pengawas pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendamping saya Bu Hajjah Fahriyah, beliau pengawas Kecamatan Prima Sela Mas Bagi. Kalau rumah keluar dari syurga masuk lima. Saya keluar dari LB, LB katan, gagal masuk syurga. Ibu kemenang sembawa. Jadi Bapak di sembawa, kemenang sembawa. Tapi beliau tidak berikut. Pada kesempatan ini, Ibu pengawas juga memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu Guru di MTS NW Dusun Teliah bahwa ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Pasal 8 yaitu 1. Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial. Semoga dengan 4 kompetensi ini, kita bisa menjadi pendidik yang dapat mewujudkan tujuan ideal pendidikan nasional kita yaitu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya sebagai makhluk individu, sebagai makhluk Tuhan, dan sebagai makhluk sosial. Itu menunjukkan bahwa anak Indonesia tidak hanya dituntut untuk pandai dan menguasai ilmu pengetahuan tapi juga memiliki alat mulia dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan lingkungannya. Pembekalan saya hari ini untuk Bapak Ibu Mali, 4 kompetensi guru itu dipegang. Bapak Ibu Mali, 4 kompetensi guru, 5 kompetensi kepala, 6 kompetensi kepala. Mana dia yang 4 kompetensi itu? Coba disebutkan. Kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik. 2, Sona. 3, Kepribadian. Kepribadian. 4, Kepribadian. 4, Kepribadian. Kepribadian. 4, Kepribadian. 5, Kepribadian. 5, Kepribadian. 6, Kepribadian. 6, Kepribadian. 6, Kepribadian. 7, Kepribadian. 7, Kepribadian. 7, Kepribadian. 8, Kepribadian. 8, Kepribadian. 9, 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 Kepribadian. Mengajar murid kita Sehingga mereka berprestasi Sehingga guru kita berprestasi Sehingga penawas berprestasi Ya karena punya Untuk berikutnya Kenapa dia profesional Mana maksud Profesional itu Apa yang Bapak Ibu bisa tunjukkan Ya Pak A dengan akurat Disiplin Disiplin Mengajar Tidak mengurangi waktu Disiplin datangnya Disiplin kebanyan Ya maaf Kalau Kalau tidak disiplin Kelolosan Kita pembinaan Itu mau diraksanakan Kita tidak punya kontek Sosial Itu kalau Jadi Programnya Lekat Dilaksanakan implementasi Tidak sesuai Berikutnya Kompetensi Kepribadian Kita punya Kepribadian Berbeda-beda Ini Kepribadian Mungkin Ibu-ibu-ibu suka Marah Suka Mencinta kita Atau Kanan-kanan baik Kepribadian ini Kepribadian yang sulit Jadi Diubah Ini Kepribadian yang kurang Berkenan bagi orang lain Ya mari kita Muhasabah diri Ini Introspeksi diri Agar Kelakuan itu yang mana Yang kita Yang tidak disiplin kemana Nah begitu juga Kami di tingkat penawas Tidak seperti kita Apa yang perlu kita Perbaiki Banyak yang perlu kita Perbaiki diri kita Agar kita Berterima Di Orang Begitu juga Siang yang masuk Dijakkan Sudara Dan Sudara Dia juga Saya Mahasabah diri Dulu Introspeksi diri Pengalaman-pengalaman Saya yang disini Yang beri Dia mohon maaf Bapak ibu Dia berangkat Dengan kosong-kosong Saya juga Dengan bapak ibu Kosong-kosong Terima kasih Maru Fikwarah Adih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya Sekali saya Mengatakan Maulana Bapak ibu jawab Maru rasa Unggul Maulana Anak hebat Maulana Maru rasa Unggul Anak hebat Yes 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 Ini doang Tari Tapi Harus semua Kita mulai Maulana Maru rasa Unggul Tangannya Maulana Maulana Madrasa Umgul Maulana Anak hebat Maulana Madrasa Umgul Anak hebat Yes Yes Belum lancar Itu Diloleh kata Belum lancar Nanti di lapangan Aja Kami Kita ulang Kita ulang Kita ulang Maulana 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 Yes Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kami bisa mengetahui Membedakan antara Perangkat-perangkat itu Yang selama bunda belum bimbing kami Kami katakan Nol Atas segala ilmu yang Bunda berikan kepada kami Atas sedih dengannya Dan ketika Tiba saatnya salah seorang Perwakilan guru menyampaikan Kata-kata perpisahan Suasana menjadi begitu hening Ibu guru ini Tidak mampu melanjutkan kata-katanya Karena larut dalam kesedihan Yang sangat mendalam Sosok DRA Haja Pitriah MPD Adalah pribadi luar biasa Bagi bapak ibu guru Di MTSNW DUSENTELIA Beliau adalah Kauladan yang akan selalu Dikintai sampai kapanpun Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Salam Indonesia.